Intro Selamat datang kembali di channel kami di Mr. Brightside Authority Link Jakarta Hari ini istimewa banget, kita ada pengerjaan satu Ford Mustang yang model terbaru, warnanya hitam Ford Mustang udah pasti mobilnya keren banget dan nantinya akan kita bikin lebih keren lagi Nah, kali ini agak beda nih, kita ada kedatangan salah satu tim kita, namanya Om Yuda Silahkan Om, masuk Nah, hari ini dia akan bantu untuk pembuatan video Ford Mustang nya Nanti dia akan jelasin, setelah ini Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu, namanya siapa nih? Oke teman-teman, jadi nama saya Yuda ya, saya disini sebagai detailer di workshop Extra Direction Auto Detailing Tapi gak segera detailer ya, dia sebagai captain nya ya disini ya? Bisa, bisa Jadi untuk pertama, kita akan checklist dulu mobilnya pastinya Terus selanjutnya akan dicuci dan didetail Jadi tahapan awal ini menurut saya penting Karena sebelum mobil kita kerjakan, kita harus benar-benar detail dulu sebersih mungkin Jangan sampai ada kotoran atau detail yang ketinggalan Dan kalau misalnya mobilnya udah bersih, terus kita pindahkan ke dalam urang coating Ternyata masih ada kurang detailnya Dan kita detail ulang itu bisa membuat si mobil yang udah bersih itu jadi kotor kembali Otomatis jadi harus cuci lagi Nah kalau udah cuci, berarti akan bikin bareng lagi Harus polis ulang lagi ya, gitu aja terus Jadi mungkin SOP ini kita terapkan udah lumayan lama ya Udah lima tahunan kan kali ya? Iya, iya Jadi kita cari tahu gimana caranya Yang urutan kerja itu yang benar seperti apa, mungkin gitu ya Iya, betul Terus kelihatan mobilnya susah kan? Untuk mobil Mustang ini ya, menurut saya Agak sedikit susah Karena dari warna cat itu udah jelas solid Iya, oh solid ya Iya, dan banyak lakukan Jadi di permukaan catnya juga lumayan keras ini dong Oke, jangan jelasin dulu Biar teman-teman lihat dulu pengerjaannya lebih detail seperti apa Oke, nanti selanjutnya dibantu oleh Yuda ya Mari kita saksikan talapan awalnya yaitu Pain Correction, pemolesan pertama Untuk pengerjaan kita terus juga baru kita checklist dulu Kita cek permukaan keadaan kendaraan ini Atau ada yang rusak Atau ada yang cat yang bener-bener baret Luka dalam gak bisa diperbaiki Sehingga kita bisa kasih tahu ke pemilik atau keselamatnya langsung Nah ini dia keadaan kendaraan kita yang baru datang Bisa teman-teman lihat ini keadaannya lumayan kasar Banyak suir-suir baret dan juga sedikit jamur ya Nanti di seluruh permukaan bakalan kita bersihin Bakalan kita detail ya dari exterior dan juga dalam-dalam mesin Terima kasih telah menonton! 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 terdekatnya itu lebih mengkilap ya, mengkilap dan terlihat basah nah ini apa ini? ini iva, iva itu cairan berbahan alkohol ya jadi dia gunanya untuk membersihkan sisa-sisa debu atau minyak botas kompon sehingga ketika kita night coating, set itu akan terasa lebih bagus, bersih dan yang pasti bebas debu ini ruangan yang menurut saya ini, bener-bener ruangan yang ekstrim jadi di ruangan ini kita bisa memastikan pemolesan itu bener-bener maksimal, bagus atau belum ditentukan di ruangan ini karena serambut pun bikini bakal terlihat apalagi ini keadaan mobil ceknya lumayan parah, maksudnya susah pernisnya itu lumayan keras jadi ngilangin baretnya susah iya, ngilangin baretnya susah tapi kita berulang-ulang kita butuh waktu yang lumayan lama ya tapi giliran, gilat baret nah gitu, giliran-gilat kita baret jadi bisa maksimalin, kita ulang lagi udah cakep dah? udah nah ini sekarang ngapain ini? ini kita menghilangkan debu ya debu dan sisa pemolesan masih meninggalkan debu, jadi kita lap sebersih mungkin baru kita akan masuk ke tahapan night coating kita cek dahulu kita bersihkan debu-debu yang ada ke temukan kita lap dulu sebersih mungkin baru ketika ini udah bersih baru ketika ini udah bersih kita tahapan berikutnya yaitu Names Ceramic Coating jadi mobilnya udah bagus nih? mobil udah bagus dan si baret-baret juga udah dilang tapi memang sebelum naik Names Ceramic Coating kita lebih cek betul lagi supaya hasil lebih maksimal dan gak ada baret atau kotoran yang tertinggal ini ketahuan ya ini ketahuan ya di ruangan ini apabila belum dipoles masih keliatan yang masih ada seluruhnya jadi kita harus pulang lagi supaya lebih maksimal bisa temen-temen lihat ya ya Aldi mau rasanya lu udah bagus belum? ya udah maksimal kok coba kita lihat hmm oke udah cakep udah cakep? udah mantap rambutnya itu model apa itu? ya potongan dua jari nah ini yang diulang ya? ya nyok nomnya ya? yang salah tadi ya? nah terang teripi ya yuk 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 Nah jadi ini keadaan mobil ya yang udah kita bersihkan, udah kita koles Jadi keadaannya terlihat seperti ini, udah maksimal Dan kita saat ini mau lanjut ke tahapan proteksi yang ada ceramic coating Pengerjaan ini terlihat mudah ya, tinggal oles-oles aja Tapi disini kita pengerjanya butuh temen-temen tim kita yang udah berpengalaman ya Karena apabila kita coating, kita ada dua kali pengelapan Yang pertama adalah pengelapan yang kedua Supaya kelapan itu bener-bener bersih ya Soalnya apabila pengelapan kedua itu gak bersih Maka dia akan menimbulkan residu sehingga permukaan cet itu akan terlihat ngabut Dan untuk memperbaikinya itu sangat susah ya Kita mungkin bakalan bongkar lagi, poles lagi, dan bakalan coating lagi Jadi disini kita bener-bener harus teliti untuk pengelapannya Supaya ada residu yang tertinggal Jadi untuk pengelapan ya ini ada dua orang Ini bagian lap pertama dan ada bagian kedua Mungkin buat temen-temen terlihat mudah ya pengelapan Tapi tidak semudah yang dibayangkan Itu tarikanan apa? Ini kita untuk proses kita gunakan tamer ya Setelah tamer ini bunyi baru kita bisa melakukan lap Terima kasih telah menonton! Teman-teman disini saya mantau ya untuk pengalapan benar-benar bersih atau tidak jadi saya cek disini supaya gak ada coatingan tertinggal stop stop kalau aplikasi coating ini sesang gak? sisa-sisa gampang sesangnya gimana, gampangnya gimana kalau dikit mirip gampangnya tinggal moles doang iya moles ceteng oke oke susah pelat pertama atau kedua? kedua lah, harus detail ya oke kalau ada yang tersisa sedikit pun tersisa ya susah sekali ayah gitu oke ini aja kali dulu keringetan gitu banget kayak dari sawah kenapa? diutak juga susah kenapa? warnanya hitam lagi jangan manis banget terus gue cek gue nangis banget kan tadi kap mesinnya udah dipotting tuh, oh sekarang dilapisin aja ya? itu lapisan apa? untuk kita ini untuk kap mesin kita kasih bonus 3 layer ya dan untuk potingnya sendiri kita pakai ELS ya, dari bead jadi khusus buat kap mesin kita kasih 3 layer supaya bagian kap mesin itu lebih berkilau, halus dan yang pasti terlihat seperti baru sekarang kita proses lanjut tahapan terakhir ya? yaitu QC ya? kok ini sih, jadi disini kita kasihkan kita kasih satu buku sekaligus kita dressing untuk bagian di bodi plastik bodi plastik sekalian bank, sim itu sualannya selamat menikmati bodi sampai beda dan juga belakang kita curing tujuannya supaya coating itu lebih meresap maksimal ya ini tadi pengerjaannya udah beres semua tadi mobil juga udah kita infrared terus udah di QC juga nah sekarang saatnya kita untuk melihat tampilan mobil setelah kami kerjakan ya nah kita akan periksa pakai ini kita bisa lihat ya jadi tampilannya udah bener-bener bersih show marknya juga udah gak ada oke emang mobil ini heightnya lumayan susah ya jadi solid kadang-kadang kita lapnya dikit barep tapi terutama pada waktu pemolesan di saat di saat ininya panelnya panas itu dia gampang barep jadi harus ada tweaknya ya memang moles mobil hitam solid seperti ini tuh gak bisa perfect 100% sih kalau menurut saya kalau kita cari pasti ada barep yang sangat halus terutama di ruangan ini ya karena ya lampu kita itu udah kita setting sedemikian rupa supaya pengerjaannya bagus dan pada saat di foto juga hasilnya bagus dan itu mau membuktikan kalau lampu di tempat kita itu bukan sekedar action ya tapi memang ada fungsinya masing-masing lampu yang kita pasang ini bahkan lampu yang saya cirit ini ini wartnya sangat terang wartnya sangat terang dan spot banget jadi area kamis itu pasti kelihatan kalau ada apa-apa tapi ya kalau di luar sih udah parah keren abis dah ini mobil cuman ya namanya di ruangan detailing ini setiap kita periksa ada aja sedikit tapi karena kesumpanaan itu milik Tuhan bukan milik kita 97% 98% 99% udah oke lah ini mobil juga udah diproteksi dengan nanoceramic coating seperti yang cerita saya ceritakan tadi jadi mobil ini tampil bersih lebih lama pada waktu kita mencuci hari ini biasanya kalau di coating hari kedua udah mulai kotong berdebu segala macem ini dengan di coating itu seminggu dua minggu abis hujan sekalipun dia kayak bersih gitu mobilnya ya kalau kita beriksa detail pasti ada kotor tapi ya itu untuk mata kita yang biasa itu di luar apalagi ya itu udah oke banget jadi mengurangi keinginan kita untuk mencuci mobil udah pasti kita irit biaya untuk cuci mobil juga dan pastinya mengurangi pengikisan pernis pada waktu kita sering koles nah jadi dengan di coating mobil sering maintenance gak masalah kenapa? karena dipolesnya ringan banget dipoles dikit aja udah bersih makanya biaya maintenance itu jauh lebih murah daripada anda harus mengambil paket auto detailing setiap tahun misalnya paket auto detailing itu 3 juta 3 juta 3 juta 3 juta tapi dengan di coating anda ngirit biaya cuci mobil anda ngirit poles mobil tapi hasilnya lebih bagus daripada anda rutin melakukan detailing kurang lebih seperti itu jadi di tempat kita ada garansi 3 tahun anda bisa kembali kapanpun untuk detailing ulang yaitu kita kenakan biaya maintenance yang bisa dibilang relatif murah dan kami akan bantu anda untuk merawak mobilnya oke biar gak penasaran biar kita bisa lihat langsung tampilan mobilnya saya pamit dulu sampai jumpa lagi di konten konten kami berikutnya jangan lupa buat yang belum subscribe subscribe dulu salam autoritari salam autoritari selamat menikmati selamat menikmati tersebut selamat menikmati selamat menikmati